Good day guys, kembali lagi di kentang tech channel dan kali ini kita mau tunjukin ke kalian semua nih bagaimana dengan hanya bermodalkan sebuah hape yang kita pakai sehari-hari ditambah beberapa perangkat lain yang sudah kita punya sendiri kita udah bisa merasakan sensasi bermain game layaknya di sebuah pc jadi buat kalian yang saat ini belum punya pc atau bingung mau beli laptop, pc atau cukup pakai hape aja tapi yang bagus sekali saya rasa perlu untuk nontonin video kita yang satu ini so sepertinya kita gak perlu lagi berbahasa basi, tontonin aja videonya sampai akhir nanti dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu dan jangan lupa mandi pagi setiap hari jadi disini yang perlu kita punya tentu aja adalah sebuah hape android semakin bagus spesifikasi hape kalian tentu aja semakin baik kemudian hal kedua yang perlu juga kita punyai adalah sebuah gamepad controller bluetooth ini kita perlukan agar semua game yang kita mainkan bisa kita kontrol menggunakan gamepad controller ini kalau kalian pengen nambahin lagi perangkat lain ala-ala pc kalian bisa juga nambahin keyboard bluetooth dan juga mouse bluetooth bisa pula speaker bluetooth semua device nirkabel tadi nanti akan kita koneksikan semua ke hape yang kita punya lantas hal selanjutnya yang kita perlu sediakan adalah sebuah monitor tentu aja bisa monitor tv bisa pula monitor pc sesuaikan aja dengan yang kalian punyai atau apa yang kalian sanggup beli contohnya mungkin monitor pc bekas dengan ukuran 19 inch itu bisa dibeli mulai dari harga 600 hingga 700 ribuan aja tergantung kondisi dan merk juga biasanya kemudian pastikan pula monitor yang kalian punya support dengan HDMI biasanya sih untuk LCD TV TV monitor itu sudah support dengan HDMI tapi bila kalian pakai monitor LCD yang nggak support HDMI atau cuma ada port VGA nya aja kalian bisa membeli converter VGA to HDMI female seperti ini kabel converter ini bisa dibeli dengan harga mulai dari 40 ribu rupiah saja di online shop selanjutnya yang paling penting kita punyai adalah kabel HDMI ke USB Type C atau micro atau lightning seperti yang kita punyai ini nah yang kita punyai ini adalah yang 3 in 1 jadi dia bisa ke USB Type C bisa ke micro USB dan juga bisa ke lightning USB seperti yang kita pakai ini adalah merek PX harganya sendiri 240 ribu rupiah tapi kalian bisa beli yang lebih murah untuk yang single mode aja mau yang micro USB atau yang cuma USB Type C aja harganya juga jauh lebih murah yakni mulai dari harga 140 ribuan agar lebih mudahnya semua link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi video ini nah bila semua sudah kita punya sekarang kita tinggal konekkan aja semuanya terlebih dahulu kita bisa mulai dengan mengkonekkan kabel HDMI to USB nya ke port di monitor kita kalau kita pakai monitor biasa kabelnya bisa kita pasang ke converter yang kita punya jangan lupa tancapin juga kabel USB power dari kabel HDMI nya karena kalau kabel USB power nya nggak ditancapin gambarnya nggak bakal bisa terkoneksi nah kalau TV atau monitor kita nggak ada USB port nya kita bisa sambungin ke charger USB yang kita punya setelah tertancap kita bisa langsung pasang kabelnya ke port di HP yang kita punyain disini HP yang saya pakai adalah HP dengan port USB Type C jadi langsung kita pasang aja bila sudah terpasang kita perlu sedikit melakukan konfigurasi dengan mendownload aplikasi mirroring dari bawaan kabelnya biasanya nanti pas dipasang akan langsung muncul instruksi dan link yang akan membawa kita untuk mendownload aplikasi mirroring yang sesuai dengan kabel bawaannya bila semua sudah terpasang itu artinya HP kita sudah siap dipakai dengan feel ala-ala PC atau laptop kita bisa konekkan perangkat bluetooth yang kita punya mulai dari gamepad keyboard mouse dan juga speaker bluetooth bila ada dan karena ini koneksi dari HP nya ke monitor pakai kabel jadi delay nya itu benar-benar kerasa seperti no delay sama sekali selain itu agar feel nya benar-benar kerasa seperti memakai PC atau laptop kita bisa juga menggunakan Android TV Launcher atau sejenisnya ini kita lakukan supaya menu utamanya lebih mudah digunakan saja dalam mode portrait jadi disini gamepad nya yang sudah saya konekkan ke HP nya itu bisa juga jadi controller di menu utama ya disini kita coba jalankan youtube dulu dan kali ini kita ketangkan sebuah PC build up jadu yang punya spesifikasi terbilang butur dan lama pemiliknya ingin PC ini di upgrade supaya bisa dipakai mainin game-game emulator konsol di PC seperti 3DS, Nintendo Wii, Wii U, Nintendo Switch dan juga PS3 oke bisa kita lihat delay nya itu beneran hampir-hampir gak ada sekarang kita coba main game tower of fantasy gimana keren kan beneran kerasa main game di PC atau laptop kalau layarnya gede begini oke selanjutnya kita coba mainin beberapa game Nintendo Switch dengan emulator EGGNS disini saya udah punya akun VIP untuk emulator EGGNS jadi mainnya bisa pakai gamepad apa aja gak harus pakai game Sir X2 series ini kita coba Naruto Ultimate Ninja Storm 4 ya disini setting yang didapat pakai setting default dari EGGNS nya memang masih belum maksimal karena memang EGGNS ini baru aja di update untuk bisa jalanin gamenya di HP-HP selain yang menggunakan prosesor Snapdragon series jadi belum sempurna HP yang saya pakai ini adalah Xiaomi Mi 11T dengan prosesor Dimensity 1200 oke sekarang kita coba beberapa game yang lain dulu dan beginilah hasilnya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati